Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami hasil sitaan berupa uang dan laptop dalam menggeledahan di ruang Kementerian Agama di kantor Kemenang. KPK memastikan, usai proses menggeledahan akan memanggil sejumlah saksi termasuk Menteri Agama. Pasca operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat lalu di Jawa Timur, saat ini penyidik masih fokus pada lima lokasi penggeledahan, yakni di Jakarta, Surabaya, dan Gersik. KPK berupaya menemukan bukti suap pengisian jabatan di Kementerian Agama. Setelah penggeledahan selesai, proses selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. KPK memastikan akan memanggil pihak dari unsur Kementerian Agama dan P3. Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Roma Hurmuzi, Ketua Umum P3, sebagai pihak menerima. Haris Hasanuddin, Kepala Kantor Wilayah Kemenang Jatim, dan Mohamad Muafar, Kepala Kemenang Kabupaten Gersik, sebagai pihak pemberi. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti berupa uang Rp156 juta dan sejumlah dokumen. Yang ditemukan di ruang Menteri Agama, dokumen-dokumen yang ditemukan, termasuk juga laptop yang disita, semua adalah barang bukti dalam penanganan perkara yang sedang kami sidik saat ini. Semua yang disita tersebut kami duga terkait dengan pokok perkara ini. Bagaimana secara rincinya dalam proses penyidikan ini, KPK punya waktu, misalnya untuk dua orang yang diduga sebagai pemberi, KPK punya waktu maksimal 60 hari selama proses penahanan tersebut untuk melakukan penyidikan.